Intro Halo guys, Nelson disini dan kali ini aku akan membicarakan masalah produk yang diberikan oleh Google yang telah launching tanggal 30 September malam ya atau kalau waktu Indonesia Barat kurang lebih jam 1 malam tanggal 1 Oktober tak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober yang biasanya untuk tech reviewer mengatakan ini adalah Techtober karena tidak berhenti juga walaupun 2020 ini banyak tantangan ya tapi untuk masalah teknologi selalu masih keluar sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu bulan September dan Oktober kali ini dari Google memberikan 4 produk terbaru yaitu Chromecast yang terbaru dengan Google TV yang mereka berikan lalu adanya Google Nest yang baru dan pastinya improve ya masalah sound quality juga untuk yang dua terakhir adalah produk handphone mereka Pixel 4a 5G dan juga Pixel 5 tentunya Pixel 5 juga 5G tapi apakah Google ini memang menyerah ya dalam hal segmen flagship handphone mari kita bahas untuk masalah Pixel 4a 5G terlebih dahulu ini dengan harga yang diberikan layar Google Pixel 4a 5G adalah 6,2 inch jadi termasuk besar bahkan lebih besar dari Pixel 5 dan ini OLED ya jadi apa yang orang-orang inginkan sudah tidak suka dengan LCD mereka memberikan ini dengan OLED walaupun hanya dengan 16 million colors ya tidak seperti flagship-flagship yang lain ya kita tahulah ini Pixel 4a tapi yang 5G baik untuk masalah bodi depan menggunakan Gorilla Glass 3 jadi sudah oke juga Gorilla Glass 3 ya dengan level medium dan belakangnya ini sama seperti Pixel 4a yang sebelumnya yaitu plastic frame dengan berat 168 gram HP ini memberikan Full HD Plus dengan 1080p untuk maksimumnya tapi itu sudah oke untuk rata-rata orang yang suka 1080p sudah sangat oke tapi dengan 60Hz screen hampir sama dengan yang diberikan di Google Pixel 4a sebelumnya dan untuk kualitas layarnya belum HDR 10 Plus dengan HDR biasa tapi adanya Always-On Display yang diberikan nilai plus karena ini OLED terus apa yang membuat ini berbeda dengan Pixel 4a yang sebelumnya? jadi mereka memberikan 765G Snapdragon yang mungkin kita sudah dengar di beberapa HP mid-level lainnya dengan 5G dan satu-satunya yang mungkin head-to-head dengan Google Pixel 4a adalah OnePlus Nord sendiri kita juga tentunya bingung ya yang sebelumnya dengan Pixel 4a ternyata keluarnya kok dengan 730G ternyata 765G mereka berikan di akhir tahun ini tak lupa mereka memberikan RAM yang juga sama dengan Pixel 4a ya yaitu dengan 6GB RAM dengan 128GB Storage kenapa sih orang mau beli Pixel? yang pasti adalah masalah kamera jadi untuk kameranya kali ini mereka memberikan 2 tidak seperti Pixel 4a yang biasa jadi untuk 2 ini dengan Wide yang biasa lalu Ultra Wide mereka tidak memberikan telephoto kali ini dengan Ultra Wide yang semua orang diberikan di Pixel 4a 5G ini lalu dengan apa? dengan 12,2MP untuk primary camera lalu yang kedua adalah 16MP Ultra Wide yang diberikan oleh Google di HP Pixel 4a 5G ini jadi otomatis orang yang suka dengan kualitas Pixel 4a akan mendapatkan lebih dengan adanya Ultra Wide dan juga untuk Night Shot yang diberikan di Pixel yang sangat bagus dengan kamera yang diberikan untuk video bisa 4K 30 dan 60fps lalu untuk kamera depan dengan 8MP dan untuk video depannya dengan 1080p jadi sudah oke yang diberikan di Pixel 4a 5G dengan stereo speaker yang diberikan juga di Pixel 4a 5G ini mereka juga memberikan security dengan fingerprint tidak on display fingerprintnya di belakang seperti Pixel yang sebelumnya dan untuk baterai diberikan dengan 3885 mAh dan juga untuk fast charge seperti biasa dengan 18W yang diberikan oleh Google tenang jadi untuk masalah Pixel 4a 5G ada headphone jack sama spray Pixel 4a ya mereka hanya memberikan satu model ya itu dengan 128GB dengan 6GB RAM dengan warna just black seharga 499 dolar lanjut untuk Pixel 5 yang disebut adalah flagship flagship kita hilangkan kata flagship terlebih dahulu jadi untuk masalah body ya body di Pixel 5 ini menggunakan aluminium frame tidak menggunakan plastik seperti yang Pixel 4a lalu untuk layar depan juga diberikan dengan yang lebih kuat ya Corning Gorilla Glass 6 jadi itu yang terbaik lah biasa digunakan ya memang yang kita tahu yang lebih terbaik lagi Gorilla Glass Victus yang digunakan Note 20 Ultra nah dengan layar OLED tapi memberikan sedikit kelebihan di layar Pixel 5 ini karena harganya yang lebih mahal jadi untuk OLED-nya sama 16 million color juga tapi ini ada capability untuk 90Hz screen up to ya jadi at least walaupun nggak 120Hz ya at least adalah 90Hz screen dibandingkan dengan 60Hz yang ada di Pixel 4a dengan berat 151 gram yang jauh lebih ringan dibandingkan Pixel 4a 5G tapi ini dengan HDR 10 Plus jadi yang sebelumnya hanya HDR untuk layar yang diberikan ini di Pixel 5 adalah HDR 10 Plus dan untuk masalah chipset yang aku agak bingung juga sama dengan Pixel 4a 5G guys jadi dengan 765G Qualcomm Snapdragon hanya saja RAM-nya diberikan tambahan 2GB yaitu menjadi 8GB RAM dan 128GB Storage ya jadi untuk chipsetnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Pixel 4a 5G 765G dari Snapdragon pastinya sama saat keluar di box juga akan mendapatkan Android 11 untuk Google kan sudah memberikan Android 11 ke semua Pixel lalu untuk kameranya sama juga dengan Pixel 4a 5G ini juga kapabilitasnya dengan 4K 3060 bisa juga dengan kamera yang diberikan di Google Pixel 5 dan juga untuk kamera depan yaitu 8MP sama dengan yang ada yaitu bisa video 1080p untuk kamera depan sama dengan stereo speaker dan juga untuk security-nya sama menggunakan fingerprint di bodi belakang yang ada di Pixel 5 ya Pixel 5 jadi hampir mirip lah dengan Pixel 4a 5G ya lalu yang diberikan apalagi untuk baterai dengan 4080 mAh juga banyak komplain karena sebelumnya di Pixel 4 dengan baterai yang masalah banyak yang drain ya drop banyak dengan cepatnya baterainya habis jadi untuk Pixel 5 ini memberikan baterai yang lebih lah dengan 4080 mAh dan yang anehnya lagi ini bodi dengan aluminium frame ya bisa wireless charging yang diberikan oleh Google aku juga gak paham bagaimana Google memberikan wireless charging yang ada di aluminium frame tapi nanti kita lihat saja dan juga untuk reverse wireless charging diberikan di Google Pixel 5 aku lupa mention jadi untuk ini juga IP68 rating ya jadi untuk masalah water resistance oke juga diberikan di Pixel 5 itu yang kalian dapatkan dengan harga yang lebih mahal yaitu start 699 ya 699 dolar yang sebelumnya lebih mahal untuk start di Pixel 4 ya tentu saja karena apa? untuk Pixel 5 ini menggunakan chipset yang flagship tapi ya gak flagship juga ya dengan medium class yang diberikan sama dengan Snapdragon 765G yang ada di pasaran saat ini jadi untuk 2 HP ini untuk Pixel 4 A5G dan Pixel 5 ini untuk di Amerika ya masih di Amerika ini sudah mulai pre-order di bulan Oktober ini dan nanti akhir Oktober mulai ready tapi untuk di Asia menurutku masih agak lama ya contohnya biasanya untuk Pixel 4 sebelumnya yang masuk duluan di Asia adalah di Singapura itu sudah mulai ada pre-order tapi saat aku cek di website-nya masih belum ada untuk saat ini mari kita sedikit ngobrol untuk masalah Pixel 5 ya ini bisa dibilang 5G menurutku dengan 5G flagship enggak jadi ini mungkin lebih ke arah HP terbaik dari Google untuk seri 5G dan mendengarkan user pecinta Google Pixel menurutku sangat bagus lah langkah dari Google karena memang kita lihat bahwa mereka menyerah ya untuk melawan iPhone seri flagship lalu dengan Galaxy Note dan beberapa brand lain yang flagship dengan menggunakan Snapdragon 865 tapi dengan begini mungkin cakupannya menjadi lebih luas dan harusnya ya harusnya lebih laku dibandingkan dengan Pixel-Pixel yang sebelumnya itu menurutku karena memang selain dengan kamera banyak orang tidak suka dengan masalah-masalah yang diada di Google Pixel contoh sebelumnya Pixel 4 ini masalah dengan baterainya sangat parah lalu untuk Pixel 3 banyak komplain juga sebelumnya untuk masalah kita taunya shadow ya atau sebenarnya itu adalah burn in jadi masalah OLED yang ada itu banyak masalah yang ada di hardware Google Pixel tapi semoga dengan ini mereka harusnya expect bahwa ini bisa menjadi lebih baik lah walaupun Android 765 tapi semuanya yang diberikan contohnya dengan bezel yang sangat tipis di Pixel 5 lalu untuk kamera depan tidak perlu adanya solid dan Face ID yang membuat bezelnya jadi tebal jadi ini memang rancu lah mungkin di Amerika dan beberapa negara barat sana bagus tapi untuk masuk di Asia sih menurutku akan susah ya apalagi di Indonesia apalagi dengan adanya banyak-banyak brand contohnya dari Redmi, Realme, dan Xiaomi yang bisa memberikan dan menekan harga dengan kualitas yang juga hampir sama diberikan baik semoga ini info sangat membantu dan apalagi untuk khususnya kalian pecinta Pixel dan pengikut Google oke semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk share like, subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya di video selanjutnya